Halo guys, ketemu lagi sama gue Ateli Hari ini kita akan membahas soal Washer Hari ini gue akan bantu lo semua Bagaimana cara memasang keran di rumah lo Ini adalah keran washer untuk Kemamanan gue Kalau gambarnya sih digunakan untuk wash towel ya Tapi kita gunakan untuk keran yang lain nantinya Disini ada bonusnya Seal tape yang digunakan untuk melapisi keran kita nanti Kalau mau dipasang di keran yang ada di kamar mandi kita Kita buka ya guys Nah ini bentuknya guys Jadi ada bentuk seperti ini kerannya Dan ini bonusnya Yang akan kita gunakan nanti Nah disini ya untuk melapisi ini supaya gak bocor Nah ini ada kartunya Jaminan kebocoran itu 5 tahun guys Dia menjamin bahwa Alat ini bisa tahan sampai 5 tahun Wow Oke kita lihat ya barangnya ya Ini guys benar seperti ini Disini ada bautnya Untuk menutup nanti di keran supaya keliatan bagus Dan ini dia masuk ada geratnya guys Disini ada geratnya Jadi bisa diputar di penurin Dikencangi nantinya Ini bagus Kalau yang lain Yang merek-merek lain tuh guys Disini cuma ditempel doang Tanpa ada gerat umurnya seperti ini Nih nice Bagus Bagus Ini mereknya washer guys Bagaimana cara masangnya nanti Disini ya guys Kita bisa lapisin dulu disini nanti Dengan menggunakan seal tape nya ini Kita buka screen bentuknya Seal tape nya warna putih Dan tipis dia guys Nanti kita pasang Oke sebelum itu Kita coba lihat dulu Mana kerannya yang akan kita ganti Mari kita lihat Ini adalah kerannya yang akan kita ganti ya guys Nah disini Kalau misalkan lo perhatiin nih Di bawahnya Airnya masih bocor Ini gak keliatan kalau di kamera ya Mungkin ya Tapi disini keliatan ya Tuh Bocor guys Ya guys Nih gue udah coba Kencengin ya guys Ini udah ngepol nih guys Tapi masih tetep Bocor disini guys Tuh Iya kan Lihat gak guys Tuh Masih bocor ya Oke Langkah yang kita lakukan adalah Kita harus Melepas ini dulu Dengan menggunakan Alat yang akan kita butuhkan Alatnya apa Mari kita tunggu guys Ini dia guys Kunci inggris Namanya Gak tau namanya kenapa kunci inggris Padahal ini dibuat di Indonesia kali ya Tapi gak apa-apa guys Nanti kita akan pasang disini Kita lepas Seperti ini caranya ya nanti ya Kita ukur Pasin dulu Kemudian kita pasang Dan kita puter Namun guys Perlu lo ingat Sebelum lo puter ini Kran Lo mesti matiin dulu Bagian penutup Dari air Thornnya Karena kalau enggak Bisa muncrat guys Oke Gue matiin dulu ya Air krannya ya Tunggu Sebelum kita pasang Kesana tadi yang kran akan kita ganti Maka yang kita lakukan pertama kali adalah Melapisi Lapisan yang akan kita pasang Di bagian Krannya tadi Yang nempel di tembok Dengan Silt tape nya ini Gimana caranya Mari kita lihat Oke guys Kalau sudah Kita pasang Kita pasang seperti ini Bentuknya Cukup ya guys ya Ini sudah cukup tebal Kita pasang di Tekan temboknya Seperti ini bentuknya Kita lepas dulu ini penyambungnya Oke Nah dia masih Dinyala disini Karena memang Torrentnya belum selesai Oke guys Kita puter aja nih guys Sekarangnya guys Kita sudah Kita tinggal Puter ke arah kiri Karena ini adalah Kran yang nempel di tembok Bentuknya seperti ini guys Wow Ini kita udah lepas ya Ini masih ada air yang keluar dari dalam Karena memang Kotor guys Ini bekas air torrent Jadi banyak Air tanahnya ada disana Oke Nah kalau sudah Yang berikutnya adalah Kita mau pasang ini Kesini Pastikan disini Pas ya guys Kembali kita puter ke arah Kanan Seperti ini Oke Puter Puter lagi Puter lagi Triknya nih guys Kalau sudah mau kencang Supaya dia posisinya ada di atas ini Yang bagian Pemudurnya ini Atau pembuka airnya ini Maka pastikan Dia harus ada di atas Pas posisi Seperti ini Sehingga nanti dia tidak Tidak miring Nah untuk mengatasi ini Karena disini ada kerannya Yang sudah kita pasang tadi Kita tinggal pencangkan dari sini Kalau memang disini belum kencang ya Kita tinggal pencangkan dari bagian ininya Dengan menggunakan Kunci yang kita sebut dengan kuncinya disini Seperti ini Sudah terpasang Oke Cukup mudah ya guys Nah untuk melihat Apakah ini masih bocor atau tidak Gue mau nyalain dulu Keran airnya guys Tadi gue udah nyalain air tornnya Sekarang kita lihat Kalau misalkan kita buka Kerannya Dia nyala sempurna Oke Airnya kencang ya guys Oke Kita turun lagi Nah pastikan disini Tidak ada rembes Atau air yang masuk ke sini Atau bocor Kalau misalkan masih bacor Lo mesti perbaiki lagi Cara masang lo Itu berarti ada kesalahan Di waktu ngesil Bagian Belakang dari ekran ini Ini kita lihat dulu ya guys ya Apakah ada yang bocor atau enggak Ya Nah Nih Kalau kita lihat Tidak ada rembes Atau Bagian-bagian yang Menandakan kebocorannya guys Kalau kita lihat lagi Di bawahnya ini Di embernya tidak ada Tanda-tanda kebocorannya guys Artinya kita sudah berhasil Memasang keran dengan baik dan benar Oke guys Itu adalah tutorial bagaimana Cara kita memasang keran air Yang ada di kamar mandi kita Nah ini yang lama Nanti kita buang Karena sudah bisa dipakai lagi Karena bocor Oke guys Sekitu dulu dari gue Kalau misalkan lo suka dengan video ini Tekan like Dan share ke teman-teman lo Kalau misalkan lo ingin melihat Video-video terbaru dari gue Nah kalau lo bisa subscribe di Channel AT&B Gue cabut dulu guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax